Dan ini perlu kita setuju ya Nah jadi kalau misalkan disini belum mengajukan Ini artinya guru-guru yang bersangkutan Ini belum Membuat RHK Setelah kita sebagai seorang guru Disini melakukan pengelolaan kinerja guru Yaitu membuat RHK Atau rencana hasil kerja Langkah berikutnya ini kan kita mengajukan Persetujuan kepada atasan kita Nah selanjutnya disini nanti Begitu sudah kita ajukan Untuk persetujuannya Maka tugas berikutnya itu adalah dari kepala sekolah Ini melakukan pemeriksaan Perencanaan kinerja guru Sekaligus nanti melakukan persetujuan Yaitu melalui pengelolaan kinerja Kepala sekolah Jadi untuk pengelolaan kinerja guru Dan juga pengelolaan kinerja kepala sekolah Ini saling berkaitan teman-teman Dan pada video ini kita akan berbagi Pengalaman yaitu Bagaimana cara untuk menyetujui Perencanaan kinerja guru Di platform Merdeka Malangajar Ataupun juga BMM ya Kira-kira bagaimanakah caranya Apa saja yang harus kita lakukan Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan Bagi teman-teman Yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti Jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya Setelah kita ini sebagai seorang guru Ini melakukan pembuatan RHK Di platform Merdeka Mengajar Baik itu menggunakan HP Maupun juga menggunakan laptop Nah maka langkah berikutnya Disini kan kita itu mengajukan persetujuan kan Nah sehingga setelah disini kita Lakukan persetujuan Ini kita akan menunggu persetujuan Dari atasan Nah disini kita tidak akan bisa mengedit kembali Ketika kita sudah mengajukannya Nah ketika disini sudah kita ajukan Maka disini kita hanya bisa diberikan kesempatan Yaitu untuk melihat-lihat saja ya Apa saja yang sudah kita isikan teman-teman Nah berikutnya Setelah kita mengajukan ini Maka berikutnya Disini tugasnya dari kepala sekolah Itu untuk memeriksa Dari ajuan guru-guru yang ada di sekolahnya Ini untuk diperiksa Kemudian disetujui teman-teman Nah disini sekarang setelah ini Kita coba ya Untuk masuk ke kepala sekolah Berikutnya setelah guru Ini melakukan pengajuan RHK Berikutnya adalah kepala sekolah ini Login ke PMM Untuk memeriksa dan juga melakukan persetujuan Nah bapak ibu kepala sekolah Ini bisa buka google Disini kita ketikkan Yaitu PMM Kemudian kita klik enter Kemudian kita klik disini Platform Merdeka Mengajar Kita klik Dan selanjutnya disini Kita sudah otomatis login Dikarenakan untuk Di browser ini Sudah kita sinkronkan ya Dengan akun belajar.id Kepala sekolah Bagi teman-teman yang belum tahu Bagaimana cara login Akun belajar.id Baik itu melalui hp Maupun juga laptop Silahkan cek di kartu video ini Nah berikutnya Setelah bapak ibu kepala sekolah Ini login ke akunnya masing-masing Berikutnya untuk melakukan Persetujuan dan memeriksa Dari acuan bapak ibu gurunya Ini adalah bisa scroll ke bawah Nah selanjutnya disini Masuk ke bagian pengembangan diri Khususnya disini Yaitu pengelolaan generja Nah kita klik di pengelolaan generja Nah berikutnya Kalau misalkan Dari bapak ibu kepala sekolah Yang disini sudah ada Tampilan periksa seperti ini Nah misalkan dari salah satu sekolah ya Yaitu disini Untuk tahap dari perencanaan Itu kan disini mulai bulan Januari ini kan Jadi bulan Januari ini Teman-teman guru ini harus sudah Melakukan pembuatan rencana Dan sudah diajukan Dan juga disetujui oleh kepala sekolah Nah berikutnya Kalau misalkan disini Sudah ada tampilan seperti ini Berarti guru-guru yang ada di sekolah ini Sudah ada yang melakukan pengajuan ya Jadi disini adalah Dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari Bapak ibu guru jangan sampai lupa Untuk mengajukan ya Nah selanjutnya disini Bapak ibu kepala sekolah Ini adalah setelah login Kita klik disini ya Yaitu ada periksa Kita klik periksa Dan selanjutnya disini Kita akan bisa melihat Yaitu daftar guru Yang sudah melakukan pembuatan rencanaan Atau mengajukan perencanaan Ginerja guru Nah disini untuk batas waktu Ini diingat-ingat kembali Yaitu sampai dengan 31 Januari Nah ini Kita coba scroll ke bawah Nah disini kalau misalkan Kita lihat ya Kita lihat Yang ada pada Tampilan ini Ini ada yang sudah diklasifikasikan Yaitu Semua Kemudian disini yang perlu disetujui Yang belum mengajukan Dan juga disetujui Nah disini kita coba cek ya Ini adalah daftaran nama guru Misalkan ya Yang ada pada Platform Merdeka Mengajar Nah disini adalah Untuk yang pertama Disini belum mengajukan Nah belum mengajukan Kemudian disini juga Belum mengajukan Kemudian disini juga Ini yang ini sudah mengajukan Nah sudah mengajukan Dan ini perlu kita setuju ya Nah jadi kalau misalkan disini belum mengajukan Ini artinya guru-guru yang bersangkutan Ini belum membuat RHK Nah disini teman-teman yang gurunya Ini sudah melakukan pengajuan seperti ini Ini kan ada notifikasi perlu disetujui Nah untuk menyetujui Bapak Ibu kelas sekolah Ini adalah kita cek dulu ya Untuk menyetujuinya bagaimana Nah disini nanti saya akan memberitahukan Kepada teman-teman yang lain Yang belum mengajukan Supaya nanti segera mengajukan Begitu juga dengan teman-teman Yang menonton video ini Nanti segera saja Untuk teman-teman yang belum Membuat RHK Silahkan membuat ya Nanti maksimal 31 Januari Dan tutorialnya ini sudah kita berikan Pada kartu video ini Nah disini Yang sudah mengajukan Ini yang perlu disetujui Baru satu ya Nah ini kita cek disini Kita klik cek Klik Nah berikutnya disini kita lihat Yang diajukan ini apa saja sih gitu ya Nah jadi kalau misalkan kita Menonton webinar Yang tadi dilakukan oleh BBGP Di darah kami Ini adalah Ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah login Maka disini diberikan Kesempatan Yaitu untuk ini ya Yaitu disini Untuk mengganti misalkan Yaitu mengusulkan penggantian Misalkan Bapak Ibu Kepala Sekolah ini Berdasarkan dari pilihan Bapak Ibu gurunya Ini merasa bahwa Ini mungkin kurang perlu Atau mungkin lebih penting Atau lebih perlu untuk yang Yang lain misalkan Maka ini bisa dilakukan Kalau misalkan ingin Mengedit Itu adalah Yang ada disini ya Tadi kan ada Bapak Ibu guru Yang bertanya Untuk mengedit Yang sudah diajukan Itu apa bisa Ya bisa Yang bisa itulah Mengeditnya itu dari Akun Kepala Sekolah Teman-teman Nah seperti ini ya Misalkan kita Ini meningkatkan praktik Management kelas Yang berfokus pada Pertamaan disiplin positif Namun kita beranggapan Bahwa ini gak perlu Dan kita perlunya Itulah yang meningkatkan Praktik management kelas Yang berfokus pada Keteraturan suasana kelas Misalkan Kita bisa klik disini Maka nanti akan ada Yaitu penyesuaian Seperti ini ya Nah ini Kita coba cek nih Nah ini Untuk pengecekannya Nah ini saya mengerti ya Ini kalau misalkan Bapak Ibu guru sekolah Ini ingin mengganti Menyesuaikan dengan Mungkin yang lebih prioritas ya Kalau misalkan tidak Ya ini kita Biarkan saja gitu kan Nah ini Nah setelahnya Kita juga bisa Untuk menghapus ya Misalkan Nah misalkan disini Kurang sesuai nih Mungkin ingin dihapus Ini kita klik disini ya Kemudian Oh mungkin disini Untuk kegiatannya kurang nih Kita bisa tambah Misalkan Nah seperti ini Maka disini nanti Juga akan ada Yaitu penyesuaian Dari atasan ya Yaitu dari Kepala sekolah Teman-teman Kalau misalkan tidak Ya ini kita Abikan saja Mungkin disini Bapak Ibu kepala sekolah Ini ketika Mengecek Memeriksa Ini kan kita diberikan Kesempatan untuk Memeriksa kan Jadi kita sesuaikan Dengan kebutuhan sekolah Dan juga disesuaikan Dengan kemampuan guru Yang bersangkutan Yang membuat perencanaan Itu kira-kira nanti Akan bisa memenuhinya Atau enggak ya Dikenakan disini nanti Konon katanya Akan berpengaruh Terhadap SKP Dan juga Rapor pendidikan ya Nah kita anggap disini Semua sudah fix ya Kita sudah periksa Dan enggak ada yang Perlu dihapus Maka disini Kita bisa Lanjut ke Hasil kerja tambahan Kita klik disini Apakah guru Di sekolah ini Atas nama ini Ini adalah Memang benar Ini misalkan disini Untuk tugas tambahannya Ini seorang Benda rapos Berarti ini Yang dipilih Itu adalah Ini Yaitu tentang Benda rapos ini Ini adalah Nanti untuk Bukti dukungnya Yaitu laporan Disertai surat keputusan Atau surat tugas ya Target kuantitasnya Ini satu kegiatan Untuk per semester Teman-teman Nah ini Atau mungkin ingin menambahkan Ini ada fitur tambah ya Kalau tidak Ya tidak Nah setelah selesai Kita periksa Dipastikan semua Sudah selesai Bapak Iqbala Sekolah Ini kita bisa Klik lanjutkan nih Yaitu ke Perilaku kerja Nah disini pun juga Kita diberikan Kesempatan nih Yaitu untuk Mungkin ingin memprioritaskan Yang mana Nah ini Kalau misalkan tidak Ini dianggap Sudah fix Sesuai dengan Mungkin gurunya Ya ini kita Biarkan saja Ini ada Berorientasi pelayanan Kemudian Akuntabel Kemudian Kompeten Harmonis Loyal Kemudian adaptif Kolaboratif Dan lain sebagainya Jadi disini Untuk yang berlaku Itu adalah berlaku Dan juga Perwujudannya Ya Dari berlaku itu Nah ini Nah kalau misalkan sudah Ini adalah Ke persetujuan Klik Persetujuan Nah setelahnya Disini akan diberikan Kesempatan untuk Memeriksa kembali Jadi tahapan Persetujuan Kepala Sekolah Itu adalah disini Hasil kerja utama Ini diperiksa Hasil kerja utama Ini diperiksa Satu persatu Berlaku kerja Diperiksa Satu persatu Setelah itu Di persetujuan Nah setelah itu Disini Klik Setujui Klik setujui Klik setujui Oke Nah sekarang Ini adalah Sudah disetujui Jadi dari Berbagai Orang guru Atau Dua Tiga Empat Disini ada Tujuh guru Ini yang sudah Disetujui Ini adalah satu Kalau misalkan Sudah disetujui Coba kita klik Selengkapnya Selengkapnya Ini adalah Yang tadi Sudah disetujui Kemudian Yang nanti Akan Menjadi target Dan tentunya Setelah disetujui Ini bapak ibu guru Ini harus berupaya Untuk memenuhinya Nah harus berupaya Untuk memenuhinya Dikarenakan disini Nanti ada bukti fisik Yang harus ditambahkan Nah kalau misalkan Sudah disetujui oleh Kepala sekolah Seperti ini Kira-kira Tampilan di PMM nya Guru Itu seperti apa Coba kita cek Dan inilah Kita masuk ke Akun guru Yang awalnya Menunggu persetujuan Dari atasan Tadi sudah disetujui oleh Atasan Coba kita reload Tampilannya berubah Apa enggak Kita reload Nah sekarang Disini sudah Disetujui kan Tampilannya berubah Menjadi seperti ini Yaitu sepakati Perencanaan kinerja Dari atasan Jadi perencanaan kinerja Atasan ini sudah disetujui Mari kita Mari cek Jika ada penyesuaian Atau enggak ya Kita klik sepakati Nah ini Kemudian disini Kita diberikan Kesempatan Yaitu untuk lanjut Persepakatan Ke hasil kerja tambahan Ke perilaku Selanjutnya Kalau sudah fix Disini kita sepakati Kita seorang guru ini Menyapakati ya Kita klik Kemudian kita Tandatangani checklist Kita klik sepakati Oke Nah sekarang Sudah Selesai ya Nah ini Coba kita reload Nah sekarang Tampilannya Berubah menjadi Menunggu periode Pelaksanaan kinerja Dengarkan disini Awalnya adalah Perencanaan Kemudian Pelaksanaan Teman-teman Dan disini Untuk perencanaan Ini sudah selesai Disepakati Maka disini Kita bisa lanjut Ke pelaksanaan Yang nanti Dimulai Tanggal 1 Februari 2024 ya Nanti kita cek lagi Di halaman ini Pada tanggal ini Bagi teman-teman Yang belum Mengajukan RHK Ini segera saja Mengajukan RHK Dan segera disetujui Oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah Untuk tutorialnya Ini sudah kita sediakan Pada kartu video ini Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh